Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini memperbaiki mesin cuci merk Toshiba keluhannya untuk penggilingnya atau pencucinya putarannya sangat pelan bahkan tidak mau berputar kadang-kadang dan kalau dikasih air atau dikasih beban malahan tidak berputar sama sekali ini putarannya seperti ini ya kelihatan sekali kalau kita pegang malah dia berhenti ya tidak kuat berputar oke langsung saja kita coba bongkar pulsatornya ini pulsatornya kita angkat dulu untuk kita cek pulsatornya dulu ternyata pulsatornya ini lubangnya masih bagus masih kotak ya masih persegi sesuai dengan aslinya kemudian kita goyang-goyang ini ujung dari gearboxnya ternyata gearboxnya sudah goyang tidak keker lagi sedangkan untuk funbelnya sendiri kondisinya sudah agak kendor tetapi masih bisa dipakai masih bisa untuk menyalurkan putaran ya ini agak kendor karena sudah mulai menipis tapi kita pakai dulu ya masih bisa ini selanjutnya kita bongkar atau kita lepaskan gearboxnya dulu kita pakai obeng pendek seperti ini supaya tidak perlu membongkar bagian bawah dari mesin cuci oke setelah 4 boltnya terlepas kita pukul saja karena agak lengket ya menggunakan palu kemudian kita ambil dari sini dari bawah ya jadi ini gearboxnya sudah hitam dalamnya ya artinya sudah kemasukan air sudah kemasukan air dan gigi-giginya sudah pada ompong jadi ini kita ganti dengan gearbox yang baru ini sudah kita siapkan ini kebetulan punya ya punya dan persis lagi oke sama dia persegi kemudian kalau kita sejajarkan sama persis ya tidak ada bedanya oke langsung saja kita pasangkan kita pasangkan dari bawah sini kemudian kita paskan lubangnya kita paskan lubang bautnya ya ada 4 baut disini setelah pas kemudian kita pasang bautnya di obeng yang ada magnetnya supaya lebih mudah kemudian kita putar jadi ada 4 buah baut satu di atas ini satu dua lagi di kanan kiri dan satu lagi paling bawah ya oke ini untuk pemasangan yang atas paling atas mudah ya untuk yang samping juga masih bisa kita jangkau menggunakan tangan dari atas ini ya tetapi untuk bagian yang paling bawah ini kita harus nyari-nyari lubang bautnya itu agak susah ya nah ini dia lubang bautnya disitu kalau ada obeng panjang lebih baik ya jadi kita pasangkan dulu bautnya dari sini kemudian kita kencangkan sangat kencang ya kemudian ini setelah kencang kita pasang panbelnya kembali setelah panbelnya pas barulah kita pasang kembali pulsatornya pulsatornya kita kasih baut kemudian kita kencangkan setelah benar-benar kencang barulah kita coba hidupkan oke ini dia langsung berputar dengan kencang dan kalau kita tahan menggunakan jari-jari tangan seperti ini kita tidak kuat untuk menghentikannya ya jadi berhasil sekian dulu semoga manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati